Halo, gue sekarang sudah kembali ke F-Echos Dan mungkin ini video terakhir yang gue buat ya dari game ini Karena gue udah paham Nggak 100% paham, tapi udah paham gimana cara kerja gamenya Karena terlepas dari game ini Yang tutorialnya itu cuma sampai di awal doang Abis itu kita dilepas gitu aja Jadi orang agak bingung tentang ini ngapain semuanya ini Oke, jadi untuk pertama kalau kalian sudah selesai tutorial Kalian itu bisa ngambil quest disini Di News Nah, disini untuk mendapatkan ISK kalian tinggal ngambil Jadi dia ada dua tipe misi ya Dia ada misi biasa yang ngambil mining Atau bisa dibilang ngambil barang dari batu Dan ada juga yang ngebunuh bajak laut Iya, bajak laut sebutannya Atau apa gitu Pokoknya, misalnya ini nih Yang ada nilai 45.000 ISK 17 jam 17 jam artinya itu 17 kali portal Satu portal itu sekitar Ya, 20 detik lah travelnya itu Kita ambil ini Ini, ini sistem satu di mining ya Baru kita bisa lihat progressnya disini Nah, kita dikasih waktu sekitar 3 jam Untuk menyelesaikan misi ini Untuk mendapatkan hadiah 45.000 ISK Ngumpulin yang namanya pyroseres Batu, batu-batuan lah Untuk melihatnya itu kita bisa lihat di inventory Sistem inventory ini juga terpisah Ship hangar dalam arti ini cuma menunjukkan pesawat kita Item hangar ini cuma item yang ada di Hangar kita yang ini Ya, gimana jelasinnya ya Jadi, kita kan sekarang ada di Moon 2 Dusia Foundry Refinery Kalau kita buka disini Ini tuh banyak banget Dunianya itu banyak banget Mapnya itu Dan setiap tempat itu beda-beda hangarnya Jadi, kalian harus hati-hati kalau naruh barang Itu tadi Jadi, pastiin kalian taruh di hangar Yang tempat kalian biasa main deh Jangan terlalu jauh dari hangar kalian Nah, satu lagi tuh ya Dua, sistem yang namanya Skill Skill ini kayak Tag 1, tag 2, tag 3, dan seterusnya ini Terbuka untuk semua Semua player ya Dalam arti Player itu apaan sih? Player itu terpisah dari dua Omega sama Alpha Yang artinya Omega itu bisa Itu Sultannya lah Kalau Alpha itu Free player-nya lah ya Bedanya Free player itu gak ngedapetin semua fitur Fitur sama ngedapetin Mungkin setengah doang dari yang Sultan dapetin Jadi, kalau kalian mau nyerasain yang namanya Full Full fitur Untuk game ini Kalian itu harus top up Ya, harus top up sih Kalian bisa dapetin ini juga Nah Masalahnya untuk jadi Ke mode Sultan itu gimana sih? Kita butuh yang namanya Plex Abis itu Plex Kita butuh Yang namanya naikkan Profil kita Charakter Nah, ini tuh Alpha kita itu harus ganti ke Omega Ganti ke Omega Kita butuh 170 Plex Satu Plex itu Harganya Tiga ribuan ya Kita bisa beli disini Kalau kita free player Di market Terus Kita buka Malo dengah lama banget nih Pilot service Nah, disini ada Satu Plex itu Harganya 20 ribu Hmm Ada juga yang jual 8.900 9.000 Satu Plexnya Jadi, kalian harus Ngumpulin sekitar 170 Plex Untuk nge-upgrade-nya Plex itu sendiri juga Kita dapetinnya Mudah Kayak tadi Satu misi yang gue tunjukin Di encounter ini Itu ngadiain sebesar 45 ribu Jadi, sekitar berapa ya? Ya, kalau kalian fokusin main Mungkin sekitar Kurang dari seminggu lah Kalian sudah bisa beli Yang namanya Standar Omega tuh Dan itu pun gak permanen Sebulan doang ya Stand-nya Jadi, ada Kalau gue bilang Pay to win sih Enggak Dia Pay Untuk Full fitur Pay wajib Jadi, kalau kalian lain Kalau kalian memang Mau ngerasain Fitur sepenuhnya Dari game ini tuh Kalian harus top up ya Kalau kalian gak top up Kalian memang harus Buru-buru Nge-upgrade ini Ke Omega Ya Sangat disayangkan Tapi, mau gimana Itu sistemnya kayak gitu Game-nya harus Ngebuat penghasilan tuh Oke Tadi gue sudah ngejelasin Tentang cara dapet quest Sekarang cara dapet Sekarang cara Itunya ya Ngerjain questnya ya Kalau misi yang Misi yang bunuh-bunuh pesawat Mungkin kalian sudah tau ya Kalau kita buka di inventory sini Kita buka di Pesawat kita Ada yang namanya Fitting Kalau kalian cuma mau fokus Yang namanya Nyerang pesawat ya Ini tuh tinggal kita ganti Yang namanya Miner ini Kita tinggal ganti Ke senjata Senjata dapetnya dari mana Kita buka lagi di market Di market Biasanya ada yang jual senjata Senjata itu murah-murah aja kok Untuk tier sekarang Nah ini Senjatanya Kita bisa lihat Ada yang 6 ribu Ada yang 10 ribu Nggak terlalu mahal lah ya Kalau kita kerjaan satu misi Kita udah bisa dapet satu senjata lebih Sama kayak ini Drone Pokoknya semua bisa dicari disini Nah Kalau mining Kita butuh yang spesial Namanya MK3 Miner Dipasang di pesawat kita Kalau Kita sudah beli Misal kita beli itu Kita juga nggak selalu ngambil di tempatnya itu ya Misal kita buka nih Contoh Ship Kita mau beli yang namanya senjata nih Laser ya Serini 1500 Ini kita dikasih lihat Dijualnya di kota yang mana kasarnya Ini kan gue di kota Rasakan yang tadi gue bilang itu Kotanya itu banyak banget Sekarang ini di kota yang beda Ini ada di kota Sekitar 5 jams dari Jaraknya itu 5 jams dari kota kita sekarang Kalau kita beli Kita bisa pilih Barang itu mau kita diantar ke kita Atau mau kita ambil sendiri disitu Kalau mau diantar ke kita Nanti Itemnya bakal nyampe Di tempat kita sekarang Tapi dengan biaya yang ekstra Kalau kita mau ambil sendiri Kita kesana Kita ambil itemnya Itu pun sama juga Untuk semua ya Untuk semua item begitu juga ya Jadi nggak ada yang instant disini Kita harus datang kesana Misalnya kayak ini Miner Nah Itu Untuk kalau kita mau nambang Atau mining Sama kayak gitu Kita ke Inventory Kita kesip hanggar Kita buka Baru fitting Baru kita pasang deh Ini Yang namanya Nambang Ingat ya Kalau ini Namanya Baterainya ya Semakin Kalau ini sudah penuh Kita nggak bisa pasang apa-apa lagi Di pesawat kita Dan tiap pesawat Makin besar Tegnya Makin besar level kita Makin Bagus pesawat yang bisa kita ambil Misal contoh Kalau Misalnya gue mau Nyari sesuatu Batu atau apa itu ya Itu mungkin Kalian harus memang cari-cari Pengetahuan dari game F nya sendiri Atau mungkin kalian harus Explore sendiri ya Dimana kalian bisa dapat batu Batu yang kayak Contohnya itu Batu ini Itu yang sering muncul di quest Nah Pairoceres Ini batu ini munculnya ini Di area yang Rawan PvP ya Atau nggak Area yang kalian bisa dibegal Dan Item kayak gini itu Kalian bisa jual Kalau kalian nggak ada questnya Kalian masih bisa jual tuh Nih Harganya 595 ISK Kalau 86 Gue bisa dapat 51.000 Lebih bagus dari questnya malah kan Jadi kalian bisa langsung berangkat Semisal kalau Gue mau berangkat ya Gue buka Ini Gue pilih start chart Nah Klik disini Gue tuh ngeliat dari area 0,5 Semakin rendah 0,5 ini Maka areanya itu semakin rawan begal Kayak ini 0,1 ini bahaya banget Jadi yang gue mau lakuin di tempat gue sekarang Gue mau ke Devoid Baru buka region Nah Ingat Semakin rendah Semakin Kalau hijau Dia areanya itu nggak ada PvP Dalam arti kalian nggak bisa dibegal Kalau mulai kuning kayak gini Ada batas-batasan begalannya Misal gue mau ke Mana nih Kesini Gue tinggal pilih di Keabu itu gue mau kemana Di bus Nah Atau rahat Ini Kita bisa lihat nih Areanya Kalian cari mungkin di Sekitar 0,4 itu Harusnya sudah ada sih Kalau gue cari yang paling deket Itu Ini ya The Black League ini ya Region Kita ke Tandorasnya aja ya 0,1 Nah ini aja deh Kita set destinasi Nah Baru kita berangkat deh Autopilot Ribet kan Ribet banget memang Karena Yang gue paham Ini gue bener-bener Autodidact Tanpa Tanpa ngebuka Yang namanya bantuan Tapi memang Main Main If Echo ini Kalau kalian bener-bener Puta Kalian bakal kesulitan banget Di awal-awalnya ya Karena ini game Memang Big brain Big brain time ya Dalam arti Kalau kalian gak pak Kalau kalian itu Harus cari tau sendiri Ini itu fungsinya apa Ini itu harus kayak gimana Tapi yang dari gue jelasin itu Moga kalian mulai dapat Kesimpulan dari game ini Kayak Yang gue gak bisa jelasin Kayak planetari Tambang planet ini Yang mungkin ada fiturnya sendiri Nanti Tapi untuk Beberapa jam yang gue main ini Yang gue tau itu Segitu Eh ini 6 jam Eh 6 jam itu Bukan 6 jam ya Maksudnya 6 jam itu 6 loncatan Dari portal ke portal ya Dalam arti Setiap satu portal itu Mungkin sekitar 10 sampai 20 detik Jadi kalikan aja 20 kali 5 Jadi semakin banyak jamnya Semakin jauh kita Berarti travelnya Harus travelnya Sama kayak kota tadi Misalnya Gue mau Sudah selesai misi Gue tinggal Klik ini Gue tinggal langsung Ketempatnya Dimana Dia request barangnya Untuk ngeklaim Untuk ngeklaim Questnya ini Mungkin questnya Gak usah terlalu Dijalanin kali ya Kalau kalian Pengen jual Itemnya langsung ya Karena Kayak tadi kalian liat Kalau gue jual 60an aja Harjanya sudah 51 ribu Sedangkan questnya 100 biji Kita cuma Diadiain 45 ribu Cuman masalahnya Kalau free player itu Gak bisa jual Seenaknya ya Dia itu ada Batasannya Beda sama Sultan Atau ada Omega Yang bisa jual Sesuka hati Ya gitulah tadi Jadi Kenapa gue Terselalu saranin itu Upgrade lah Ke Omega Kalau kalian Pengen seriusin Di game Kalian memang harus Ke Omega Sama kayak Skill ini Banyak yang Banyak yang Lambat atau Ketutup Kalau kalian itu Alpha Alias free player Tapi Ini tinggal Gue Apa ya Ini terakhir ini Gue kasih lihat deh ya Kalau kita sudah sampai tujuan Gue kasih lihat deh Batunya itu dimana Aslinya agak lama banget Memang sih Dan Memang Modenya itu Kalau kalian mainin Memang kayak gini Ngeliatin Ini bukan game-game Yang full action Gitu ya Kalau bisa dibilang Tapi lebih ke Strategi Mungkin Sama kayak Kalau kalian itu Gabung ke Guild Clan Club Atau apalah Sebutannya Ini corporation Kalau kalian gabung-gabung Disini mungkin Kalian bakal Buat drama Sama kalian sendiri Kalian mau perang Sama siapa Kalian mau Klub kalian itu Begal kayak gimana Jadi kebebasannya itu Ada di kalian Gak ada yang namanya Daily quest Gak ada yang namanya Quest-quest apa Semua kalian yang nentuin Pokoknya Kebebasan itu Ada di kalian Klub kalian mau jadi Klub bajak laut Kalian mau bunuh-bunuhin Yang lagi nambang Atau kalian Cuma mau nambang-nambang Sampai kalian kaya Itu semua Kembali ke kalian Jadi gak ada Gak ada memang yang namanya Quest-quest ini Cuman yang penting itu Semakin gede Tag kalian Semakin Bagus Pesawat kalian Tag 10 ini pak Maksimal sekarang Sekarang Tag 3 Nah Kalau Alpha pun juga Batasnya itu Di Tag 7 Sedangkan Omega Batasnya itu Gak terbatas Sampai 10 pun bisa Itu tadilah Banyak banget Yang ketutup Kalau kalian itu Alpha Alias Free Player Nah ini Tinggal 1 jam lagi ya Ini jam terakhir harusnya Sebenarnya sih Game ini tuh Gak susah sih ya Cuman Terlalu Apa ya Mungkin Gak terlalu New player Friendly ya Dan lu Gak akan bisa main ini Sendirian tuh Oke kita udah Nyampe ya Sekarang Kalau kita udah nyampe Di tempat kita Terus kita mau Gimana terus bang Kalau sudah kesini Gimana gue nambangnya Kita buka disini Nah Kita lihat Bagian mining Nah mining Tapi itu tadi Pastiin dulu Pesawat kalian itu Udah kepasang ya Udah kepasang Yang namanya ini Mining laser Nah kalau sudah kepasang Kalian tinggal Cari aja Di sekitar batu-batuan ini Misalnya disini nih Belt Warp aja lah Karena warp lebih cepat ya Kalian Kalau Uproach itu Lampat Nanti kalau kita Sudah sampai Asteroid Ini jadi Daftar Asteroid Yang bisa kita tambang Kalau kita disini Ini daftar Ini daftar pesawat Yang ada di deket kita Ada Station Nah ini station Yang deket sini Atau bisa dibilang Kayak makas Gitu lah Atau kayak tempat tadi Itu Loot ini Loot ini Kayak semacam Box-box yang ditinggal Itu loh Nah ini Ini kita bisa lihat Jenis batunya Ini biasa Nah kayak gini Ini batu yang Paling banyak dicari Tapi banyak yang bingung Yarinya gimana Kita tinggal lock Nah 12 kilo Kita tinggal Uproach Gak pake Kalau yang Ngancurin pesawat Kayaknya kalian Gak perlu Di Kayaknya gak perlu Gue jelasin Kayak gimana ya Cuman kalau untuk Mining 80% orang Gak tau Bahkan gue Pertama juga Gak tau Sampai gue Secara-teru sendiri Dan memang Sumpah 100% Ribet banget Ini gue batu Oh iya Kita bisa deketin Biar lebih enak Nah kayak gini pun Kalau kita di area Kayak gini 0,3 ini Kita bisa resiko Kena begal Kalau kita gak hati-hati Dan dongkol banget Kalau kena begal Jadi gini deh If Echo If Echo Game yang memang Otak kalian Dituntut Untuk Ngelakuin Apa yang harus Kalian lakuin Dan gak Terikat sama Gamenya Apapun yang Kalian lakuin Disini itu Kembali ke kalian Freedom lah ya Game dimana Kebebasan itu adalah Kayak gini Kalian udah dapet batunya Kalian bisa ke Station Atau enggak Kalian bisa ke Quest tadi Ke quest ini Ke encounter Untuk Ngasih batunya Untuk 45 ribu ISK Bedanya mungkin Kalau quest itu Instant ya Kalau kalian jual itu Mungkin sekitar Setengah jam Sampai satu jaman Baru laku Oke deh Kalau kalian seneng Sama video ini Like Kalau kalian kurang seneng Mungkin dislike Kalau kalian ada Pengetahuan ide Untuk Mungkin gue Selanjutin seri If Echos ini Kalian tinggal Permain aja Di bawah Oke Thanks For watching See you guys In next video Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa